Intro Kali ini kita akan mewancarai salah satu pengusaha yang bergerak di bagian kursus atau belajar mobil tempatnya yang ada di kota Maros, Makassar, Sulawesi Selatan Jadi para pemirsa jangan kemana-mana ikuti terus video ini A few moments later Terima kasih telah menonton Oke para penonton sekarang kita mau masuk Kita akan temui beliau, bos pengusaha yang bergerak di usaha mengemudi menerima orang kursus mobil ya Ya silahkan duduk Selamat datang ini Pak Ya selamat datang di lembaga kursus mengemudi Madani khususnya di Jalan Raya Jindral Sudirman Maros Tepatnya di depan kantor wajar Mungkin Bapak ada yang bisa saya bantu? Kalau boleh tahu sejak kapan memulai usaha mengemudi itu Pak? Ya untuk pendirian dari LPK Madani atau lembaga kursus memulai Madani sejak 2013 2013 ya? Nah atau yang artinya sekarang sudah menginjak 6 tahun jalan Nampak pun berjalan Ya bagaimana sejak dari awal sampai saat ini perkembangannya Pak? Baik Alhamdulillah saya sampaikan untuk perkembangan di lembaga kursus mengemudi Madani Ini sangat-sangat luar biasa Karena dalam penanganan pembelajaran Ini sangat optimal Jadi itu perkembangan yang ditanyakan saya jawab Alhamdulillah baik-baik Jadi secara tahap-tahap selalu meningkat Jadi sistemnya Sistemnya itu dalam satu minggu Berapa kali dibuka untuk orang baru mau mencatar itu? Baik sekali itu untuk kantornya dibuka setiap hari Dari pada pukul 8 pagi Jam 8 pagi Iya sampai dengan jam 5 sore Atau 17 sore Pukul 17 sore Ya untuk pendaftaran mungkin bisa dimulai dari pagi Dan disitu tertera ada foto nomor HP atau nomor WA Kita bisa kontak seandainya pas kebetulan kantor tutup Kita bisa menghubungi by WA atau telpon langsung dengan nomor yang tertera ada di papan tersebut Kira-kira target kalau orang awam yang tidak pernah memakai mobil ya Belajar mobil itu kira-kira berapa kali latihan, berapa kali belajar baru bisa mengemudi sendiri begitu? Baik sekali pertanyaan Bapak Jadi saya suka sekali untuk ditanyakan hal itu maka perlu saya jelaskan Bagi yang pemula atau awam Artinya sama sekali belum pernah belajar Bahkan belum pernah melihat bagaimana posisi gas, rem, dan koplin Artinya betul-betul baru Ini insya Allah dalam penanganan baik baru ataupun sudah ada basicnya Biasanya tidak lama Artinya yang ditanyakan adalah baru Kalau baru kita pengenalan dasar dulu Jadi dimanakah apa arti dasar? Dasar adalah suatu penunjuk-penunjuk utama Sebagaimana dikenalkan pertama posisi gas, juga rem, dan koplin Kemudian setelah itu posisinya kaki tak Bagaimana cara posisi ditaruh atau diletakkan Itu memang ada teknis tersendiri Tidak asal menginjak kemudian menindis gas atau rem dan koplin Kemudian diterangkan secara detail Baik dalam posisinya atau cara kerja menindis gas, rem, atau koplin Bergerak ke atas kemudian ke bagian weser Pengenalan di weser Bagaimana cara memegang setir Bagaimana cara menggunakan setir Bagaimana cara menginjak gas rem Bagaimana cara saat kecepatan Bagaimana cara menggunakan rem Itu dilatih semua Jadi Bapak sebagai Mungkin peminat untuk mendaftar kursus mengemudi Jangan sampai khawatir Saya sebagai pengelola lembaga kursus mengemudi madani Siap melayani pendaftar Artinya bukan hanya melayani Mendidik dengan begitu provisional Jadi jamin bisa ya Insya Allah apalagi usia-usia seperti Bapak Kategorinya belum begitu Tua sekali Itu biasanya tidak terlalu berat Dalam arti dua kali Atau maksimal tiga kali pertemuan Insya Allah bisa Kira-kira dari awal Dari awal Membangun Membuka CP Madani Mandiri ini Kira-kira Apakah tidak ada yang kategorinya Yang tidak bisa Artinya bisa semua Atau ada memang yang Sampai tidak bisa Pak Bagus Jadi itu atas kerjasama Artinya kerjasama Atau Sama pertama dari yang pendidik Yang mendidik Sama yang dididik Itu yang saya sebut kerjasama Artinya suatu saat yang mendidik Menginstrupsikan Atau memberi Atau memberitahukan Sesuatu yang harus dilakukan Kalau itu didengar Dan kemudian dilakukan Saya rasa Agak cepat Dan pada biasanya Peserta Kadang beda memang Jadi saya pahami itu Saya maklum juga tentang Semua peserta Artinya beda-beda Kategorinya Yang artinya Tetap Akan bisa Dalam waktu 10 jam Atau 5 kali pertemuan Karena 10 jam Dibagi Dalam 1 pertemuan 2 jam Jadi 5 kali pertemuan Adalah 10 jam Itu Alhamdulillah Hasilnya bisa semua Ada pun Lancar Atau pintar Tergantung Sama Yang dididik Karena kenapa Kadang yang dididik Atau yang kursus Biasanya mempunyai Sifat-sifat tersendiri Ada yang mempunyai Sifat nervous Ada yang trauma Kenapa trauma Mungkin sebelum Masuk kursus Sudah pernah kursus Menyenggol kah Menyerempet kah Disitulah Tapi dari madani Lembaga kursus Mengemudi madani Akan selalu menerapi Bagaimana mengatasi Hal-hal tersebut Sebagaimana yang sebut tadi Trauma Artinya Dijamin bisa Pak ya Begitu masuk daftar Setelah daftar Dan belajar Dijamin bisa setelah Dijamin bisa setelah Saya jamin bisa Kalau Anda Masih ragu-ragu Atau kurang percaya Maka bisa dibuktikan Saya tanggung Tidak lama Good job Oke Jumpa lagi di Di Rayuris Channel Seperti itulah Tadi Proses Berdirinya CP Madani Mandiri Artinya tempat Belajar mengemudi Mobil Jadi Bagi siapa saja Para penonton Yang berada di Tamaros Dan sekitarnya Silahkan hubungi Nomor yang sudah tertera Di Spanduk Dengan atas nama CP Madani Mandiri Jadi Dari pihak Yang punya Usaha Dia jamin Siapapun yang ingin Belajar Akan dijamin Bisa Membawa Atau menyetir Sendiri mobil Jadi para penonton Tidak usah Sungkan-sungkan Tidak usah Malu Dan jangan Istilahnya putus asa Karena beliaunya ini Siap Mengajari Atau mengarahkan Untuk bisa Nyetir 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 mobil Oke Jadi jangan lupa Di Di subscribe Oke Jangan lupa Di subscribe guys Bagi yang belum Oke itulah tadi Terima kasih Sudah Menonton Channel ini Sampai jumpa Di video berikutnya Mantap Mantap